Hai semuanya selamat datang kembali di channel YouTube ku Vivi Veronica hari ini aku ingin berbagi resep cemilan tanpa mixer tanpa oven buatnya gampang banget ini meleleh di mulut dan pasti semuanya bakalan suka ya karena cukup diaduk-aduk aja penasaran gimana aku buatnya tonton terus sampai selesai ya jangan lupa diklik terlebih dahulu tombol subscribe nya bagi temen temenku yang baru pertama kali mampir di channel YouTube ku dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian gak akan ketinggalan terima kasih selamat nonton ya semoga kalian suka langkah pertama kita siapkan wadah kemudian kita akan masukkan bahan-bahannya di sini langsung aja saya masukkan kurang lebih 17 sendok makan gula pasir bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya jika suka manis silahkan ditambahkan dan jika kurang suka manis silahkan dikurangkan persendoknya satu sendok makan penuh seperti ini nggak apa-apa ya kalau misalnya ada kotoran dari gula pasirnya nanti kita akan saring nah ini sudah 17 sendok makan agar terasa lebih gurih kita masukkan 1 sendok teh garam dan agar lebih wangi kita tambahkan 1 sendok teh vanila cair atau bisa diganti dengan yang bubuk jika tidak ada lalu disini akan kita masukkan santan kita masukkan sebanyak 750 ml santan nah kalau mau hemat bisa menggunakan santan murni dari kelapa asli 500 ml kemudian ditambahkan air sebanyak 250 ml totalnya 750 ml ya Nah kalau nggak ada dan di rumah cuman adanya stok santan instan kental boleh juga dipakai Nah kita langsung aja masukkan berikutnya kita ambil whisker atau balon whisk kita aduk sampai rata dan kalau bisa sampai gula pasirnya larut ya Nah jika udah agak rata kita akan masukkan bahan selanjutnya untuk bahan selanjutnya disini aku akan pecahkan telur ayam pastikan segar dan kalau bisa ukuran besar ya kalau kecil juga enggak masalah kita masukkan sebanyak lima butir telur ayam kita kocok sampai semuanya rata agar rasanya semakin enak warnanya lebih cantik kita tambahkan setengah setengah sendok makan pasta pandan nah kalau saya masukkannya sedikit demi sedikit terlebih dahulu jika kurang barulah kita tambahkan ini kita aduk terlebih dahulu ya lebih enak lagi kalau ada endapan daun pandan asli pasti rasanya semakin mantap nah seperti ini warnanya udah cukup dan sangat cantik jika udah seperti ini saya akan masukkan bahan paling terakhir yaitu tepung agar teksturnya lebih lembut dan ringan dan meleleh di mulut disini bahan kering atau tepungannya ini kita tidak pakai banyak ya hanya menggunakan enam sendok makan tepung beras putih saya menggunakan merek rosebrand ini kita langsung masukkan semuanya kemudian tinggal kita aduk sampai benar-benar tercampur dengan baik pastikan tidak ada yang bergerendil ya nanti di akhir akan kita saring aja supaya nanti teksturnya lebih bagus jika kurang ijo bisa ditambahkan lagi dengan warna ijo ataupun pasta pandannya tapi menurut saya ijo muda seperti ini cantik sekali nah sekarang akan saya saring terlebih dahulu ya ini adonannya udah saya saring ya jadinya tidak ada lagi kotoran dari telur tidak ada lagi gula yang bergerendil dan tidak ada lagi kotoran dari gulanya semuanya udah bersih halus dan licin saya tuangkan ke gelas takar ya kemudian sekarang akan kita pindahkan ke kap-kapnya ataupun loyangnya tahapan selanjutnya saya siapkan kap-kap kecil seperti ini ini ukuran 120 ml ya pastikan tahan panas kita langsung isi aja ya boleh juga kalau mau lebih kecil ataupun lebih besar tergantung dengan harga jual masing-masing sebelum kita tuangkan adonannya pastikan diaduk dulu Nah tuangkannya boleh menggunakan gelas takar langsung ataupun bisa menggunakan centongan sayur seperti ini ya jadi bebas aja nah disatuangkan tiga perempat penuh atau sampai benar-benar penuh lakukan sampai selesai nah ini totalnya ada 12 cup ukuran 120 ml selanjutnya akan langsung kita kukus ya kukus di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya kita kukus selama 20 menit atau sampai benar-benar matang jangan lupa tutup kukusan dialaskan dengan serbet bersih selanjutnya siapkan kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya kita langsung susun di atas kukusannya ya ini warna hijaunya cantik banget ini kita kukus secara bergantian ya karena nggak muat jika sudah ini langsung aja kita kukus nah ini kue serikaya pandan kita udah jadi ya tinggal kita angkat lihat aja jika sudah matang nah ini udah selesai dan udah saya dinginkan sampai suhu ruang selanjutnya teman-teman bisa langsung tutup ya dan bisa dikemas ini akan saya coba teksturnya ini kelihatan sangat lembut dan sewaktu saya potong lembut banget ya tuh tuh teman-teman wajib banget cobain ya karena ini enak banget bisa disimpan di dalam kulkas jauh lebih enak terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian ya sampai jumpa kembali semoga kalian suka